PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sintai yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026 Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026 PSSI sudah memikirkan Timnas Indonesia lolos Ronde 3 Piala Dunia Sintai yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa Indonesia lolos Ronde 3 ada 10 pertandingan Timnas Indonesia jalani 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away dalam menghadapi Piala Dunia Sintai yang sudah tahu kelemahan pemain Timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan Sintai yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan Tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik Sintai yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat Sintai yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi Itulah alasan Sintai yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa Bagot kembali bela Timnas Erik Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia Back andalan Timnas Indonesia, Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Sintai Yong Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar sekuat Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Elkan Bagot membuka peluang siap membela Timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong Saat ini Sintai Yong mudik ke Korea Selatan Ada jeda istirahat pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ketua PSSI Erik Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia STI harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kalau dihubungi oleh Timnas Indonesia jelang laga playoff Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuat Merah Putih Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich tahun tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuat Garuda untuk menjalani dua laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Putaran kedua lalu Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya dua alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke Timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama Timnas Garuda saat ini Jordi amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan Timnas Indonesia tersebut Jordi amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini Sintai Yong kembali membuat geger Korea Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia Seperti yang diketahui, Sintai Yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Sintai Yong apabila bawa Timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram at Liputan Bola Timnas dalam menggahan itu mengabarkan Coach Sintai Yong membuat kejutan besar untuk Timnas Indonesia Sang juru taktik Timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk Timnas Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini Dari akun Instagram at Liputan Bola Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Sintai Yong sedang mempersiapkan generasi 2.0 Yaitu generasi emang sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Sintai Yong Saat itu Sintai Yong ditargetkan membawa Timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 Dan mencapai perempat final di Piala Asia U23 Contoh sim berhasil memberikan itu semua bahkan Timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga Bahkan tidak hanya itu Timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 Andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antarbenua Belum lama ini Sintai Yong kembali membuat Timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih Timnas Indonesia Kabarnya nama Sintai Yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya Tentunya apresiasi terhadap Sintai Yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan Dimana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan Bahkan nama coach Sintai Yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Sintai Yong Football Park di Yeongdok yang merupakan kampung halaman sang pelatih Pada saat peresmian lapangan tersebut media asal Korea Selatan yakni Sports Chosun merilis artikel yang menyebut Jika Sintai Yong tengah menyiapkan suatu hal untuk Timnas Indonesia Namun dalam perjalannya Sintai Yong berujar kalau bebannya menangani Timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya Mauro Zijelstra calon stiker house goal Timnas Indonesia PSSI sudah lakukan kontak PSSI disebut sudah menghubungi striker keturunan Indonesia Mauro Zijelstra yang membela klub Belanda FC Volendam U21 Timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari posisi striker yang memang pada laga-laga sebelumnya Dia posisi ini kalau tidak ada Rafael Struitt terasa kurang lengkap dan Struitt pun masih dianggap kurang house goal Maka dari itu PSSI disebut masih mencari stiker keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia Apalagi Tim Garuda akan bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Salah satu pemain keturunan yang mengaku dihubungi oleh PSSI ialah Mauro Zijelstra yang memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah Ia mengatakan kalau dirinya dikontak oleh PSSI dan diminta untuk bergabung dengan Tim Garuda Namun hingga saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak Mauro menyebut kalau ia membutuhkan waktu untuk memutuskannya Diketahui Mauro Zijelstra memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mulai dari kecepatan, finishing, naluri, gerakan, badan atletis, sundulan, dan keberanian Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk Timnas U20, Timnas U23, atau Timnas Senior Saat ini Mauro Zijelstra merupakan penggawat tim Belanda FC Volendam U21 Ia berkompetisi di U21 Divisie 1 Spring dan U21 Divisie 2 Val Akankah Mauro Zijelstra bisa segera berseraga merah putih? Patut kita nantikan ya Dibantu PSSI hingga menpora, Shin Taeyong full senyum Timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong dipastikan bakal makin bahagia lantaran squad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up grup F Di pertandingan terakhir, squad merah putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu team Tim Kuat Asia Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Taeyong tampil apik di partai kualifikasi Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di squad Timnas Indonesia Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk merah putih adalah Maarten Paes Keeper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Selain Maarten Paes, squad Timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Ariotejo Menpora Dito Ariotejo menyebut bahwa Timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas squad Garuda Jadwal Liga 1 Untungkan Timnas Indonesia Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1 Hal ini jadi keuntungan Timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke squad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup Erik Thohir selaku ketua umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB Selaku operator Liga Untuk memberikan waktu jeda agar squad Garuda nantinya mempunyai persiapan Pemain Eropa siap dinaturalisasi Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut Kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Bung Ropan yang menyebut Jairo Riedewald